Nicole Sanahan mendadak jadi sorotan, itu setelah istri pendiri Google Sergey Brin itu dikabarkan selingkuh dengan CEO Tesla Elon Musk. Elon Musk dan Sanahan dikabarkan telah menjalin hubungan di belakang Brin berdasarkan laporan The Wall Street Journal, namun rumor tersebut segera dibanta oleh Musk. Sanahan dan Brin dikabarkan sudah berpisah sejak Desember 2021. Nicole Sanahan lulusan dari University of Puget Sound dalam menempuh ekonomi, studi Asia, dan bahasa Mandarin. Adapun, dia memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Santa Clara dan mengikuti pertukaran pelajar di National University of Singapore. Sanahan dikenal karena memulai perusahaan teknologi Clear Access IP. Dia menjual perusahaannya pada tahun 2020. Dia juga pendiri dan presiden Yayasan Bia Eko, sebuah Yayasan Filantropi yang mempromosikan reformasi peradilan pidana, berjuang untuk masa depan yang berkelanjutan, dan mendukung penelitian tentang kesuburan dan umur panjang reproduksi pada wanita di pertengahan 30-an. Sanahan dan Brin bertemu pertama kali pada tahun 2015. Mereka kemudian dikaruniai seorang anak perempuan pada akhir 2018. Sebelum menikah dengan Brin, ia menikah dengan seorang eksekutif keuangan. Sanahan bukan berasal dari keluarga kaya pada umumnya. Ia merupakan anak dari ibu yang merupakan imigran Cina dan ayahnya memiliki penyakit mental. Kedua orang tuanya tidak bekerja, sehingga Nicole Sanahan tumbuh di tengah krisis keuangan. Dia juga akademisi di Stanford Center of Legal Informatics. Nicole adalah seorang wanita cerdas, akan tetapi mahligai pernikahannya dengan Brin tidak dapat dipertahankan. Brin menggugat cerai di Januari 2022 silam. Salah satu pemicu perpisahan itu kabarnya adalah perselingkuhan Nicole dengan Elon Musk. Menurut New York Post, perselingkuhan Musk dengan istri Brin diduga terjadi pada Desember 2021 silam dalam sebuah pameran seni tahunan bernama Art Basel. Pameran itu didatangi oleh para kolektor kaya raya. Waktu itu Elon Musk telah putus dengan kekasihnya, penyanyi Grims pada bulan September. Hubungan Brin dengan sang istri memang sedang kurang akur terkait pandemi corona dan urusan merawat anak mereka. Menurut Wall Street Journal, Sergei Brin dan Sanahan masih hidup bersama, tapi sudah dalam proses berpisah. Sanahan dilaporkan meminta harta gonogini semilai 1 miliar USD kepada sang mantan suami yang adalah salah satu orang terkaya di dunia. Heral Indonesia melaporkan. Impetif Heral Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!